Pemirsa Sumsel buka pendaftaran CPNS dengan jumlah formasi sebanyak 4.564 untuk seluruh wilayah Sumsel, terkecuali kota Lubuklinggau yang hanya membuka untuk P3K dengan rincian 1.800 tenaga kesehatan dan 2.764 tenaga teknis. Pendaftaran calon pegawai negeri sipil 2024 telah dibuka mulai 20 Agustus lalu, dengan jumlah formasi di Sumsel sebanyak 4.564. Kabin Informasi Kepegawaian BKN Kanto Regional 7 Palembang, Yuli Novianti mengatakan, pendaftaran CPNS 2024 telah dibuka sampai tanggal 6 September 2024, yang saat ini masih dalam tahapan SKD. Untuk wilayah Sumsel, dari sebanyak 18 instansi, 17 diantaranya membuka formasi untuk CPNS, satu instansi yang tidak membuka formasi yakni kota Lubuklinggau. Formasi yang dibuka lebih kurang 4.564 formasi, dengan kategori utama yakni tenaga kesehatan dan teknis. Sementara untuk guru tidak dibuka, jumlah formasi nakes yang dibuka sebanyak 1.800, sedangkan teknis sebanyak 2.764 formasi. Untuk nanti berapa jumlah pelaksanaan atau formasi yang dibuka untuk CPNS itu lebih kurang 4.564 formasi yang dibuka. Dan berapa jumlah atau formasi apa saja yang dibuka, untuk yang CPNS, untuk nakes dan teknis saja. Untuk guru tidak ada untuk formasi CPNS-nya. Dan yang lebih banyak untuk formasi yang antara nakes dan teknis di tahun ini, untuk CPNS banyak di formasi teknis. Ditambahkan Yuli, estimasi jumlah pendaftar yang mengikuti CPNS ini diperkirakan mencapai 90.000 pendaftar. Sementara itu, untuk P3K masih menunggu informasi lebih lanjut. Tes akan dilakukan di Kantor Regional 7 BKN Palembang dan UPT Wilayah Kerja Kantor Regional 7 di Sumsel. Namun jika diperlukan, instansi dapat melakukan seleksi mandiri. Ilham Wayudi, Pau TV